Buku Persahabatan Buku Persahabatan Indonesia-Malaysia Antologi Sastra Piala Kinanti 7 Yang berjudul Kasih Sayang Bunda Karya Ibu Yosefina Haklau Dia perempuan yang telah melahirkanku ke dunia Dan merawatku hingga aku seperti sekarang Dia perempuan yang selalu ada untuk menemaniku dalam suka maupun duka Dia perempuan yang orang-orang ceritakan perjuangannya Dialah penyelamatku Dialah penyemangatku Hatinya lembut selembut sutra Saat aku melihat ibuku yang sedang duduk di kursi tua Aku lantas menghampirinya Nak cepat makan Ibu sudah menyiapkan untuk kamu makan di meja makan Kata ibuku Ibu Kenapa ibu tidak ikut makan bersamaku? Tanyaku Lalu ibuku menjawab Ibu sudah kenyang nak Tadi ibu sudah makan Ibuku selalu menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya kepadaku Beberapa menit berselang aku melihat ibuku meminum banyak air Dalam hatiku aku berkata Kasian ibuku Ternyata hanya meminum Air mataku menepes Ibu Intau Bahwa ibu belum makan Sampai ibu meminum banyak air untuk mengganjar perut dan rasa lapar ibu Keesokan harinya aku bergegas berangkat ke tempat kerjaku Sebelum aku berangkat aku menemui ibuku untuk pamitan Ibu In berangkat kerja Dan ternyata ibuku terbaring lemas karena badannya panas Tapi ibu tetap mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja Ibuku berpesan padaku untuk selalu hati-hati Mengendarai sepeda motor di jalanan Ibu pun mengingatkanku untuk jangan lupa memakai helm Memakai masker dan patuhi prokes Aku hanya mengangguk belahan Di tengah perjalanan aku terus memikirkan kondisi ibuku Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan ibuku? Siapa yang merawatnya dikala aku masih di tempat kerjaku Dan ibuku sendirian di rumah Aku hanya bisa berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi ibuku Di saat aku tidak berada di sampingnya Dan semoga ibu baik-baik saja sampai sore aku tiba kembali di rumah Di tempat kerja aku berusaha menelpon ibu Ibu, bagaimana kondisi ibu? Jawab ibu, ibu baik-baik saja Lanjut, ibu Badanku sudah dingin Tapi aku sangat menguatirkan dirinya Sepulang aku dari tempat kerja Aku langsung menemui ibu untuk membawa ibu ke dokter Ibu, kita ke dokter ya Kata ibu, tidak usah merepotkan saja Lagian, ibu sudah baik kok Jadi ibu tidak perlu ke dokter Tidak ibu, ibu harus diperiksa Ini tidak mau, ibu kenapa-kenapa Ibu harus sehat dengan sedikit nada memaksa Akhirnya ibuku mau untuk aku bawa ke dokter Setelah diperiksa, aku membawa ibu pulang dan merawatnya di rumah Aku merasa sedih melihat kondisi ibuku yang masih lemas Aku sungguh mengontrol ibu dalam hal mengkonsumsi obat Dan ibu pun patuh untuk meminum obat sesuai anjuran dokter Berselang beberapa hari kemudian berkat ibuku telaten meminum obat Maka kondisi ibuku pulih dan sehat kembali Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyembuhkan ibuku Aku bangga Di tengah kesibukan tugas-tugas kantorku, aku bisa merawat ibuku Pelukan hangat ibuku mengajarkanku apa artinya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya Kini giliran aku yang merawat ibu dan memeluk ibuku dengan penuh kasih sayang Aku sangat menyayangi ibu sosok yang selalu menemaniku di siang dan malam Sekarang aku menyadari apa arti dari kebohongan ibu itu Ibu tidak mau anaknya kelaparan Ibu lebih memilih mengorbankan diri ketimbang anak semata wayangnya aku Jadi teringat lagu kasih ibu sepanjang masa Seperti lagu anak-anak yang ku ingat selalu Kasih ibu kepada peta Tak teringat sepanjang masa Hanya memberi tak harap kembali Bagai sang surya menyinari dunia Begitulah lagu anak-anak ketika kita masih SD di kelas 1 Ibu guru mengajarkan kita mengenang jasa ibu kepada anak-anaknya Bagai kan matahari menyinari dunia Kasih ibu kepada aku melebihi segalanya Maafkan aku ibu, aku belum bisa bahagiakan ibu Aku akan berusaha untuk jadi anak yang mengabdi kepada ibu Oh ibu, rasa hati tak pernah lelah berdoa untukmu Berdoa untuk usiamu yang masih bersamaku dalam doaku Selalu aku sebut namamu Engkau akan selalu terpatri dalam ingatanku Selamat hari ibu 22 Desember 2021 Untuk mama tercinta Florentina Nahak Cinta dan kasih sayangku selalu menyertai Kota Kupang 27 September 2021 Demikian tadi sebuah kisah yang berjudul Kasih sayang bunda Yang ditulis oleh ibu Yosefina Haklau Yang dimuat dalam buku Persahabatan Indonesia Malaysia Sebuah antologi sastra piala kinanti 7 Terima kasih mohon maaf jika ada kekilafan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TBMK nanti maju bersama literasi Indonesia Indonesia